Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan youtube nya Rias Randa atau Randa Lida Buat kalian yang belum subscribe channel Rias Randa atau Randa Lida, buruan di subscribe ya Jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya Dan channel ini juga Andrei Fitra Kuniawan Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya Jadi sekilas info, Randa Lida atau Rias Randa itu merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat dangdut Yaitu Liga Dangdut atau Lida Di acara Lida, Randa berhasil sampai ke top 6 ya Berkat ajang tersebutlah nama Rias Randa atau Randa Lida bisa dikenal sampai sekarang Randa kemudian dipilih menjadi perwakilan dari Indonesia di ajang pencarian bakat dangdut yaitu Dangdut Akademi Asia musim yang kelima Yang ditayangkan di televisi swasta yaitu Indosiar Di ajang dangdut Akademi Asia tersebut Randa berhasil menjadi runner up pertama atau juara 2 Wow semoga karirnya Randa Lida kedepannya semakin bersinar ya Dan banyak memunculkan karya-karya baru dari dia Oke geng selanjutnya kita beralih ke channel utipnya Rias Randa atau Randa Lida Di sini postingan terbarunya Rias Randa yaitu video yang berjudul Randa review masakan selfie Di posting 9 jam yang lalu dan telah ditonton 22.000 views Kemudian postingan terbaru berikutnya dari channel utipnya Rias Randa yaitu video yang berjudul Ikan paling aneh di posting 2 hari yang lalu dan telah ditonton 10.000 views Kemudian postingan terbaru berikutnya di channel utipnya Rias Randa atau Randa Lida yaitu video yang berjudul Nabila mengaku baper sama Randa Di posting 4 hari yang lalu dan telah ditonton 20.000 views Di postingan terbarunya Rias Randa Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Ngebucin bareng Randa episode tentang orang ketiga Di posting 5 hari yang lalu dan telah ditonton 10.000 views Lalu postingan terbaru berikutnya di channel utipnya Rias Randa atau Randa Lida yaitu video yang berjudul Randa ngeprank selfie sama Lida sampai mau nangis Di postingan 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 98.000 views Semoga postingan terbaru ini visnya semakin bertambah banyak ya Kemudian postingan terlamanya Rias Randa atau Randa Lida yaitu video yang berjudul Randa Lida Cinematic Video All About Life Di posting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton 22.000 views Kemudian postingan popular atau postingan yang paling banyak ditonton di channel utipnya Rias Randa atau Randa Lida Randa yaitu video yang berjudul Konser ultalesti kulepas dengan ikhlas Gladi Resik Di posting 2 bulan yang lalu dan telah ditonton 264.000 views Lalu postingan popular berikutnya Di channel utipnya Rias Randa yaitu video yang berjudul Randa culik selfie setelah brownies Di posting 1 bulan yang lalu dan telah ditonton 216.000 views Kemudian postingan popular berikutnya di channel utipnya Randa Lida yaitu video yang berjudul Gombalannya gak nahan selfie sama Lida kena juga di canda Di posting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton 188.000 views Itulah postingan populernya Randa semoga ada postingan popular yang baru yang visnya melebihi postingan popular saat ini ya Kemudian kita beralih langsung ke social blognya Rias Randa Di sini bisa kita lihat sama-sama Randa telah mengupload video sebanyak 48 video Kemudian dari 48 video itu berhasil mengumpulkan subscriber sebanyak 52,2.000 subscriber Semoga cepat sampai 100.000 subscribernya Kemudian dari 48 video itu Total video videosnya Rias Randa atau Randa Lida mencapai 1.944.415 views Lalu country atau negaranya tentu saja Indonesia Tipe channelnya Rias Randa yaitu people atau perorangan Pertama kali Rias Randa bergabung dengan youtube pada tanggal 13 Juni tahun 2015 Jadi sekitar 5 tahun yang lalu Kemudian geng kita beralih ke total grade dan rankingnya Rias Randa berdasarkan social bleed Total grade nya B Lalu ranking social bleed nya menempati peringkat 131.688 dunia Kemudian ranking subscribernya Randa menempati peringkat 356.394 dunia Lalu ranking video videosnya Randa berada di peringkat 1.562.518 dunia Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 12.885 Dan ranking people atau tipe channelnya Randa berada di peringkat 64.873 dunia Semoga ke depannya total grade dan rankingnya Randa naik terus ya meningkat terus Kemudian geng dalam 30 hari terakhir subscribernya Rias Randa atau Randa Lida mencapai 23.000 subscriber Naik sebanyak 334% Dan dalam 30 hari terakhir jumlah video videosnya Rias Randa mencapai 1.099 juta fish Naik sebanyak 274.2% Wow pesatnya geng perkembangannya Semoga ke depannya jumlah subscriber dan jumlah videosnya Randa meningkat terus Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Randa Lida dari youtube berdasarkan social bleed Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya di interval 275 dolar sampai 4.400 dolar Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya di interval 3.300 dolar sampai 52.700 dolar Karena masih dalam matuang dolar ayo kita ubah ke matuang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu 275 dolar dikali 14.700 dolar nilai dolar hari ini Jadi totalnya 4.042.500 dolar Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu 4.400 dolar dikali 14.700 dolar Nilai dolar hari ini jadi totalnya 64.680.000 rupiah Berikutnya estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang minimum itu 3.300 dolar dikali 14.700 dolar nilai dolar hari ini Jadi totalnya 48.510.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 52.700 dolar dikali 14.700 dolar nilai dolar hari ini Jadi totalnya 774.690.000 rupiah Jadi itu lagi nge-review penghasilan youtube-nya reseranda atau randa lidah dari youtube berdasarkan sosial bleed Jadi ini masih estimasi ya atau hanya perkiraan Yang tau penghasilan aslinya yaitu randa lidah sendiri Oke geng sekian konten kali ini Apabila dari kalian ada yang ingin merequest sub lagi yang mau di-review silahkan komen di bawah ini Semoga ke depannya penghasilan hidupnya randa meningkat terus Tetap subscribe channelnya randa Dan channel ini Jangan lupa like, komen, dan share di setiap videonya Mohon maaf wabila ada salah kata Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax